Memasuki hari ke-6 invasi ke Ukraina, Rusia melancarkan serangan rudal di pusat kota Karkiv pada selasa 1 Maret 2022. Akibat dihujani rudal, gedung pemerintahan utama, alun-alun pusat, dan permukiman penduduk di kota Karkiv hancur. Dikutip dari Kompas.com pada Rabu 2 Maret 2022, Kepala Pemerintahan Regional Karkiv oleh Sinegubov memberikan penjelasan. Serangan rudal pasukan Rusia ke kota Karkiv dilakukan secara brutal. Sinegubov menyebutkan hantaman rudal tersebut merupakan kejahatan genusida terhadap rakyat Ukraina. Akibatnya penduduk sipil banyak menjadi korban. Pasalnya menurut layanan darurat regional Karkiv ada sedikitnya 10 orang tewas dan lebih dari 20 orang terluka. Layanan darurat regional Karkiv menjelaskan serangan Rusia menargetkan alun-alun pusat dan gedung pemerintahan utama di kota Karkiv. Akibat serangan ini, tangga dan koridor gedung pemerintahan utama di alun-alun pusat hancur total. Tampak pekerja penyelamat membawa orang yang terluka dari gedung dengan tandu. Lantai gedung dipenuhi batu bata, atap gedung pun juga mengalami kerusakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!